Intro Bank Indonesia mewanti-wanti dampak perubahan iklim akibat datangnya badai El Nino bisa memicu lonjakan inflasi nasional Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan meskipun tingkat inflasi di Indonesia mulai melandai pengaruh perubahan iklim terhadap harga komoditas pangan patut diwaspadai Destri melanjutkan, Pemerintah Pusat Bank Indonesia hingga Pemerintah Tingkat Daerah juga terus melakukan koordinasi penuh untuk menstabilkan tingkat inflasi nasional Koordinasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP telah terbukti menurunkan inflasi hingga ke angka 3,7% Diketahui beberapa waktu lalu inflasi nasional sempat mengalami peningkatan imbas sejumlah faktor Salah satu yang utama disebabkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi Mengutip Tribunews.com, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemenda, Kasan menjelaskan Ancaman yang patut diwaspadai adalah penurunan produksi pangan seperti produk sawit, kedelai, gula, dan lainnya Sebagai informasi, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut yang kemudian mempengaruhi cuaca dan curah hujan Kemudian yang kedua, efek El Nino akan berdampak terhadap meroketnya harga komoditas pangan yang tak terkontrol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!